Baiklah, sekarang saya akan mempraktekkan cara menginstall Frameware 481 ke PS3. Pertama, kita harus punya Frameware 481, kita copykan ke flash disk. Pertama, kita akan mempraktekkan cara menginstall Frameware 481 ke PS3. Format flash disk harus V32, biar terbaca oleh konsol PS3. Jadi di dalam folder PS3 ini terdapat update, di dalamnya ada file sebesar kira-kira 200 MB. Jadi file PS3 ini kita copykan saja langsung ke flash disk. Nah, ini sudah ada PS3 disini. Ini kita hapus saja datu. Ini karena sudah ada di dalamnya, kita hapus. Teman-teman bisa melihat tutorialnya secara langsung dari awal. Kembali. Kembali. Nah, ini dia. PS3 di copy. Sorry. Di dalamnya file ini di copy. Terus dipindahkan ke folder F yang tadinya flash disk. Nah, disini. kita lihat. 195 MB. Frameware 481 CFP. Ini flash disknya. Ini flash disknya. Ini sedang transfer. kita lihat. Kita lihat. Nah, ini. Oke, sekarang kita cabut flash disknya. Di dalam file disini sudah ada primer 481 CFP. Nah, sekarang kita coba install ke PS3 FAT. Kita hidupkan dulu. Nah, jadi. Ketika kita akan menghidupkan PS-nya. itu keluar perintah kita suruh install 481. Jadi, di dalam file disini sudah ada 481 CFP. Jadi, kita tinggal install. Masukkan di slot USB-nya. Sudah. Sudah. Nah, sekarang perintahnya. Pencet. Start sama select. Start sama select ya. Sekaligus. Tunggu dulu. Belum connect. Sudah. Sebentar ya. Sebentar ya. Sudah. Connect to control user USB. Press PS. Jadi, pencet di tengah dulu. Nah, langsung pencet ini. Nah. Terima kasih. penginstalan awalnya harddisk yang di dalam itu kan di format terlebih dahulu baru setelah itu lanjut ke penginstalan framework 481 nya agak lama ya nah ini ini silakan tahan start sama select kira-kira 5 detik start sama select ya 5 detik atau lebih 1,2,3 nah sampai tulisan checking password kembali setelah ini sedang berjalan ini suasana toko saya ya sembari menunggu penginstalan penginstalan nah ini akan muncul nanti format jadi harddisk yang di dalam atau masuk di format dulu dibersihkan dulu habis ini akan ada perintah untuk penginstalan framework 481 nya jadi kita tunggu dulu ya bagi kawan-kawan yang ingin melakukan install framework 481 ini bisa lihat tutorial ini dan subscribe ke laman youtube saya biar berlangganan jadi video yang saya update di youtube itu akan langsung bisa teman-teman lihat selamat menikmati sudah kembali restart ini otomatis ya gak di pencet atau gak di pegang ini otomatis dari sistemnya sendiri nah ini sistem software 481 ferox cobra cx10 jadi ada perintahnya press dps button jadi kita pencet kalau saya sampai sini artinya framework 481 teman-teman yang dimasukkan jadi tinggal pengupdate jadi pencet tengah checking for update data please swipe nah ini user agreement jadi perintahnya sebelah kanan jadi pas sampai di menu seperti ini ada tanda panah sebelah kanan satu kali do you accept the user agreement oke sebelah kanan lagi pilih bawah sebelah kanan lagi enter jadi ini langkah untuk penginstalan framework 481 476 atau 478 sama untuk seri CFW dan OFV itu sama caranya sama cuman nanti bedanya framework nya kalau yang CFW itu khusus buat CFW yang OFV khusus buat OFV kalau seandainya yang framework OFV dipakai buat CFW itu nanti bakal terjadi PS nya teman-teman bakal balik lagi ke OFV ya terpaksa di downgrade lagi jadi pastikan framernya benar-benar CFW agar tidak kembali ke versi OFV versi original nya kita tunggu dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 100% otomatis sistemnya akan merestart sendiri jadi teman-teman tidak usah panik apabila mereka ada tampilan blank itu artinya sistem bekerja dengan baik selamat menikmati saya memang agak ramah ya karena disnya yang kita pakai ini mungkin ada bednya sedikit jadi penginstalan memang agak ramah cuman yang harus dipahami itu adalah cara penginstalannya langkah-langkahnya harus teman-teman pahami jadi kalau untuk CFW dan OFV itu sama terima kasih selamat menikmati